Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan buku guru dalam pembelajaran online kita hari ini kita akan belajar tentang PPKN pada unit yang sama seperti minggu kemarin yaitu unit 1 Pancasila sebagai nilai kehidupan tapi kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang berbeda kalau minggu lalu proses perumusan sebagai dasar negara proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kali ini kita akan mempelajari tentang contoh sikap dan perilaku nilai juang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk lebih lengkapnya kita simak bacaan berikut ini nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila jadi saat perjuangan merebut kemerdekaan tidak sekedar bersama-sama melakukan perlawanan terhadap penjajah kebersamaan itu muncul saat proses musyawara yang dilakukan oleh Bapak Bangsa Bapak Bangsa ini dikenal dengan nama The Founding Fathers saat kebersamaan itu muncul dalam musyawara merumuskan dasar negara selain untuk melepaskan diri dari tangan penjajah jadi Bapak Bangsa ini melakukan kebersamaan dalam merumuskan dasar negara ketika semangat kebersamaan, semangat kemerdekaan rakyat Indonesia sedang memuncak proses perumusan dasar negara yang dilakukan demi menuju kemerdekaan adalah hal yang tidak bisa ditunda lagi perjuangan yang dilakukan oleh para Bapak Bangsa dalam proses perumusan dasar negara tidaklah semudah yang dibayangkan kita ingat kembali pembelajaran yang lalu dalam proses perumusan tersebut banyak sekali pendapat yang diajukan mengenai rumusan dasar negara tiga orang tokoh yang menyampaikan gagasannya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno ketiga tokoh ini merupakan bagian dari para Bapak Bangsa yang mengemukakan gagasan dan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka namun dalam menghasilkan suatu keputusan sidang tidak semua pendapat harus diterima akhirnya setelah melalui proses sidang musyawara yang panjang sekali maka disepakati rumusan dasar negara bernama Pancasila yang dapat kita kenali hingga saat ini berarti Pancasila ini muncul diingat-ingat lagi tanggal berapa ya ya saat Bapak Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya yaitu 1 Juni 1945 berdasarkan urean tersebut dapat dibilang bahwa nilai perjuangan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara pasti dilandasi dengan kepentingan bangsa dalam semangat kebersamaan yang tinggi nilai juang dalam semangat kebersamaan tersebut tertuang dalam 14 nilai berikut ini yang pertama ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. semangat anti penjajah dan penjajahan 3. harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka 4. semangat persatuan dan kesatuan 5. setiakawan senasib sepenanggungan dan kebersamaan 6. jiwa dan semangat merdeka 7. semangat perjuangan yang tinggi 8. pantang mundur dan tidak kenal menyerah 9. ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan, hambatan, dan gangguan 10. berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara 11. cinta tanah air dan bangsa 12. tanpa pamrih dan banyak bekerja 13. disiplin yang tinggi dan yang terakhir 14. percaya kepada hari Jepan yang gemilang dari bangsanya 14. semangat kebersamaan nilai juang ini harus diaplikasikan atau harus dikembangkan lagi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 14. landasan perjuangan bangsa ini termaktub dalam nilai-nilai tersebut menjadi bagian dalam merumuskan dasar negara kita 15. Pancasila selain itu, para bapak bangsa dan rakyat Indonesia pada waktu itu telah mendalami nilai-nilai tersebut sehingga menyatu dalam diri 15. keputusan yang diambil dan disepakati dalam proses perumusan dasar negara pada saat itu merupakan keputusan terbaik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi dan golongan berdasarkan nilai-nilai itulah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dapat dipertahankan hingga sekarang kemudian penerapan nilai-nilai juang para pahlawan dalam kehidupan tadi nilai juangnya ada 14 ya jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya cara terbaik untuk menghargai jasa para pahlawannya adalah meneladani nilai-nilai perjuangan yang dilakukan para tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah para pahlawan bangsa jadi sudah sepantasnya kita menghargai jasa mereka karena berkat usaha mereka bangsa kita mempunyai dasar negara yang dinilai paling baik jika dibandingkan dengan bangsa lain nilai-nilai perjuangan mereka patut kita teladani dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara berikut ini dipaparkan beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap meneladani nilai-nilai juang para pahlawan misalnya, dalam kehidupan berkeluarga membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga yang lain jika misalnya kakakmu menyampaikan pendapat D. jangan main FF nanti kamu tidak dapat belajar dengan baik kamu seharusnya bagaimana? membuka diri tidak boleh menolak dan tidak boleh marah jadi kalian harus menerima masukan yang baik dari anggota keluarga yang lain selalu menonton tayangan televisi yang memberikan kesempatan untuk memperluas cakra wala berpikir seperti menonton berita misalnya menonton kebudayaan bukan sinetron terus yang ditonton karena sinetron itu bukan tayangan televisi yang memberikan cakra wala berpikir bagi kita tapi hanya imajinasi semata terbiasa berdialog dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain menghargai hak anggota keluarga lain kemudian menerima pendapat yang dikemukakan oleh adik atau kakak sama seperti poin A tadi ya beribadah tepat pada waktunya untuk wujud dari rasa syukur atas kemerdekaan yang telah ada dan kehidupan yang lebih baik kemudian selain di lingkungan keluarga nilai juang harus ada di lingkungan sekolah misalnya menghargai hasil karya teman dan tidak boleh mencemooh tidak boleh merundung tidak boleh menghina hasil karya teman-temannya tidak memaksakan kehendak kepada teman jika kamu tidak mau ikut saya kamu akan saya itu tidak boleh memaksakan kehendak ya dengan cara pembulian atau dengan cara pemaksaan pemaksaan dan pengancaman terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah lain bersosialisasi tidak pandang bulu dalam bergaul bukan berarti yang tidak punya bulu tidak boleh bergaul bukan artinya tidak pandang bulu ini tidak peduli kaya, miskin warna kulitnya hitam, putih kemudian cantik ganteng kaya, kemudian status sosialnya pinter, tidak pinter itu tidak boleh semuanya sama dan harus dijadikan teman berani menegur teman yang berbuat tidak baik jika ada teman yang membuang sampah sembarangan kamu wajib mengingatkan tapi mengingatkan dengan cara yang sopan memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapatnya misalnya dalam pemilihan ketua kelas atau yang lainnya kemudian penerapan yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat bersedia menerima masukan dari orang lain sama seperti di lingkungan keluarga ikut serta dalam kegiatan gotong royong senantiasa terbuka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan bukan bertengkar jotos-jotosan tapi harus dimusyawarakan dulu diambil jalur tengahnya secara kekeluargaan menolong orang lain yang sedang tertimpa musibah atau kesulitan misalnya ada yang meninggal dunia wajib ditolong kesusahan kalau di era pandemi ini ada yang terjangkit covid kamu tidak perlu mengucilkannya tapi dibantu dengan cara mendukung isolasi mandiri misalnya dikirimi makanan biar tidak keluar rumah sampai sembuh terlebih dahulu kemudian penerapan di lingkungan berbangsa dan bernegara bekerjasama dengan bangsa lain melakukan kegiatan yang mengharumkan nama bangsa baik di bidang perlombaan atau pendidikan bahkan kebudayaan berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli produk buatan Indonesia sendiri dan diusahakan untuk menghindari pembelian dari luar negeri karena produk Indonesia juga sangat bagus sekali turut membela tanah air jika ada ancaman bukan malah pergi misalnya ada peperangan aduh lebih baik ngungsi dulu tidak tapi kamu harus ikut berperang melawan ancaman tadi tidak merusak sarana atau fasilitas umum atau negara misalnya kamu di halte bis itu kan fasilitas umum jangan mencoret-coret halte bis jalan, jangan merusak jalan karena itu jalannya itu fasilitas umum milik negara yang digunakan oleh orang banyak kita mengingat kembali tentang sila dalam Pancasila di dalam nilai juang para pahlawan 14 nilai juang kemudian cara menghargainya itu merupakan simbol dari pengamalan Pancasila merupakan simbol dari tiap-tiap sila bukan hanya nilai juang bangsa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sila dalam Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita mulai dari sila yang pertama yang dilambangkan dengan bintang bagaimana contoh sikapnya untuk mengamalkan sila ini yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di Indonesia ada lima agama yang maaf ada enam agama yang diakui yang pertama Islam dua protestan tiga katolik empat Hindu lima Buddha dan enam Konghucu jadi semua warga Indonesia bebas memilih dan memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing hidup rukun dan dapat bekerja sama antar pemeluk agama meskipun beda-beda tidak boleh saling menjemoh atau menghina menghormati setiap orang dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dilarang untuk melarang orang untuk beribadah jadi misalnya ada temanmu mau ke gereja pada hari minggu kamu melarangnya kalau kamu hari minggu ke gereja tidak tak anud sudah aku tidak mau ketemanan sama kamu itu tidak boleh jadi kita harus membiarkan orang lain untuk beribadah yakin terhadap agama atau kepercayaan yang dianudnya tetapi tidak memaksakan kepada orang lain kita berteman dengan teman yang beragama Hindu kemudian karena kita berteman sangat dekat kamu harus ikut agama saya kalau tidak nah itu berupa ancaman ya itu juga tidak diperbolehkan memaksakan agama kita lanjut ke sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab contoh sikap perilakunya yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban setiap warga negara itu punya hak yang sama dan kewajiban yang sama kemudian yang kedua saling mencintai sesama manusia mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong menolong tidak semena-mena terhadap orang lain tidak boleh membuli tidak boleh memaksakan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan misalnya menolong korban bencana menolong pasien COVID dan sebagainya berani membela kebenaran dan keadilan dan yang terakhir bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia oleh karena itu dikembangkan sikap saling hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin contoh sikap dan perilakunya misalnya menempatkan kesatuan dan persatuan diatas dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan golongan itu maksudnya kepentingan partai yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tiga cinta tanah air dan bangsa empat bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia dan yang kelima memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika apa itu bineka tunggal ika bineka tunggal ika itu ada pada pita yang digenggam oleh burung Garuda artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua di Indonesia banyak sekali suku budaya, tarian, dan sebagainya dan banyak juga agama tetap satu yaitu sebagai warga negara Indonesia tetap di bawah bendera merah putih sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng contoh sikap dan perilakunya misalnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat tidak memaksakan kehendak mengutamakan musyawara untuk mengambil keputusan jadi tidak harus suara pribadi yang diambil misalnya mau membicarakan tentang musyawara pemilihan kelas karena misalnya si Ah ini anak yang pinter dan ranking satu maka kita harus mendengarkan si Ah atau dia yang harus jadi ketua kelas itu tidak benar jadi harus ada musyawara dulu mengambil keputusan bukan harus berdasarkan pendapat pribadi musyawara untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan tidak perlu untuk bertengkar dalam musyawara dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawara musyawara dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur dan yang terakhir keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral jadi harus bisa dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan kita lanjut ke sila yang terakhir yaitu sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas contoh sikap perilakunya mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong bersikap adil menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban jangan haknya dulu dan kewajibannya tidak dilaksanakan itu tidak seimbang menghormati hak orang lain kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain tidak bersifat boros tidak bergaya hidup mewah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum suka bekerja keras menghargai hasil karya orang lain dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial kalau kita flashback atau kembali ke sila pertama kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ini kita merasakan adanya saling keterkaitan antar sila misalnya untuk yang poin A dari sila kelima kekeluargaan dan gotong royong ini juga ada pada sila yang kedua jadi kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa ini sama kan ya kemudian misalnya menghormati hak orang lain ini juga ada pada sila pertama misalnya menghormati hak orang lain untuk beribadah pada sila keempat misalnya menghormati hak orang lain untuk mengajukan pendapat jadi antar sila ini saling berhubungan itulah baiknya Pancasila untuk pedoman hidup bangsa Indonesia seluruh rangkaian materi baik refleksi terhadap perumusan dasar negara kemudian nilai juang para pahlawan serta contoh dan sikap perilaku dari lima sila sudah bukuru sampaikan sekarang tugas kalian sebagai pelajar untuk menghargai jasa para pahlawan tugas utama para pelajar adalah belajar selain kewajibannya belajar para pelajar atau siswa juga mempunyai hak yaitu mendapatkan materi atau pengajaran seperti saat kalian menonton video ini kalian sudah mendapatkan hak kalian yaitu mendapatkan materi materi akan ditambah saat kalian melakukan kegiatan sinkronus atau google meet dengan bapak atau ibu guru kegiatan itu menambah hak kalian lagi untuk mendapatkan materi yang lebih jika kalian sudah mendapatkan hak maka kalian harus menyeimbangkan dengan kewajiban kewajibannya apa kewajiban kalian sebagai pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan bapak atau ibu guru materi sudah tersampaikan saatnya kalian untuk mengerjakan tugas atas refleksi materi hari ini silakan dibuka grup week A atau classroom yang telah ditugaskan oleh bapak ibu guru kerjakan dengan baik kemudian pahami kembali materi sebelum mengerjakan tugas tak lupa bu guru mengucapkan selamat belajar jangan lupa jaga kesehatan semangat dalam belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati